Oh, tidak turun di sini. Sebanyak 14 siswa dari lapas anak Pak Jo melaksanakan ujian nasional dengan sistem komputer yang dilaksanakan di SMA Negeri 11 pada Senin 4 April 2016. Menurut Endang Lintang Hardiman, Kepala Lapas LPKA dan LPKS kelas 1 Palembang mengatakan, 10 orang memang merupakan tahanan LP Pak Jo dan 4 orang merupakan mantan tahanan yang telah bebas, namun mengikuti ujian nasional. Dan untuk ujian komputer ini merupakan yang pertama yang dilakukan tahanan lapas, karena sekolah di lapas mengindu ke SMA Negeri dan menggunakan komputer. Seluruh tahanan kelas 12 harus datang ke SMA Negeri 11, mengingat ketersediaan komputer di lapas yang tidak ada. Jadi begini, jadi kita untuk yang pertama kali ini mengadakan ujian untuk SMA, karena kita sudah SMA filial, kita mengindu di SMA 11. Biasanya memang kita mengadakan ujian di lapas, tapi sekarang tidak karena sudah sistem CAD, sistem komputer. Karena itu semua siswa harus ujiannya di sekolah induk, karena online pakai komputer, kita tidak siap komputer itu, oleh karena itu siswa kita kita bawa ke sini. Untuk hari pertama UN diuji mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan sebanyak 120 komputer telah disiapkan oleh SMA Negeri 11 untuk siswanya yang mengikuti UNBK. Dengan total siswa sebanyak 320 siswa. Farel Duisatria, Safety on Risky, Sriwijaya TV